Halo halo semuanya jumpa lagi bersama Bluehaven di RTC series episode extra dan kita bakal lanjut ke seri ada tiga pertandingan yang bakal kita mainin langsung biar cepet langsung aja kita get into formation langsung aja 3232 seperti biasa dan udah lama banget ya tetapi saya main main kayak udah lama banget ngomain ya kan ya Emang bener kayak enggak tiap hari saya daily main juga kan ya Iya saya gue bisa di kanan Oke bro beskamaka strident combination again dan ya Elkan masuk of anah harusnya yang di tengah banyak pemain yang capek di sini saya bisa lihat Anda juga bisa lihat kali pemelo mungkin bisa masuk ganti Niazo kastrofili dan lain-lain ya hmm I think that's enough Witan ketinggalan Alex Blanco Honda bisa gue main ya ya Blanco aja yang dikorbanin eh lewatan ya eh second striker hari ini Brobe sama kasekan serai ini siapa yang lebih better balance 82 sama aja sih coba skamaka yang jadi second striker let us try terus kris itu seperti biasa ya bentar bentar belum selesai Hai satennya Dariva itu ada quagli-quagli arela sama lagu Mina sobat kombinasi yang benar-benar meraputkan untuk Sampdoria tim yang sering merepotkan kita juga jadi let us see selamat menikmati ya kalau berita bola yang ini saya record terus nanti langsung upload pas sorenya jadi paginya record upload sore ah sekarang udah jam setengah tujuh ya jadi lebih enak aja ngejarnya daripada kemaleman gitu kan ya dan ah mesenman udah perpisahan terus saya lihat apalagi Arda Guler ke Madrid kayaknya Victor Oke ke Barca jadi Barca nggak dapet Arda Guler tapi masih bisa dapet Victor Rope sementara itu Carlo Ancelotti bakal otw jadi pelatih Brazil nantinya ya kalau kita lihat aja ya berhasil di tangan Ancelotti Ancelotti lain aja sih dia pelatih yang bisa ngebawa Real Madrid ke UCL lagi akannya terus apalagi ya nggak ada banyak hal ya tapi tanpa Benzema Real Madrid tentunya butuh striker baru dan kalau mereka belum bisa dapet Mbappé ya mereka harus nyari satu striker lagi masa Joselu yang jadi strikernya menghadapi Barca yang ada Lewandowski nya kan nggak lucu itu eh ya langsung aja kita gas kan ini lagi UCPC ini Gaglia lagi cerah nampaknya jadi tidak terlalu mendung tidak terlalu gelap lapangannya kita kita sikat aja ini Sandoria tanpa ampun karena Sandoria Genoa dan antek-antek lainnya yang kemudiannya udah kena Bennett itu punya dendam kesumat sama kamu berarti ya kita sama mereka maksudnya bukan mereka yang dendam ya lapangan cerah dan langsung aja kita sikat agak lemot karena inilah kemampuan saya sekarang otw ganti cuman ada steam sale saya malah beli Viva saya udah otw beli udah tinggal beli doang di timnya udah ada maksudnya udah ada saldonya buat beli diskon diskonan tapi selain Viva kayaknya saya bakal nyoba beberapa game lainnya jadi ntar mungkin saya bakal lepas dulu ke belian karena tim game sale sampai tanggal 14 masih agak lama nyal randa lihat aja Viva lagi di bawah 200 kalau nggak salah 189 di lumayan lah ya untuk game Viva terakhir karena next bakal jadi namanya gantikan ya jadi sama kayak ini ini adalah pes terakhir saya bakal kasih penghormatan khusus untuk Viva dan akhirnya kebeli ini juga ya tinggal laptop baru doang yang belum kebeli eh eh menggunakan seragam kuning ini dia Sampdoria Aguello dari sisi kiri ada Zagoev yang sekarang di kanan biasanya beroperasi di kiri Zagoev Aguello kali ini Zagoev sebenarnya posisinya central midfield ya tapi dia di mata kita semuanya jadi left mid-mid elkan depan aja langsung ada skamaka dapet dia bolanya kamaka kasih bola kepada Zirkov dapet yuk bisa kita buat up serangan ada elmas agak susah ini buat build up nya ya dapet kan ya padahal udah hati-hati ngoper ke timber tapi tetep aja mereka dapet dan ya Jako Podarifa wins the ball giving the ball for Brian Brobey Brobey skamaka kosong disitu ada Jako Podarifa sebuah tembakan yang masih bisa diatasi oleh keeper dari Sampdoria Ferrari kali ini membuang langsung bola ada Elkan Bagot merebutnya ada Zagoev umpankan langsung Ejif Elmas pendek kedepan ada Gianluca Skamaka Jako Podarifa 1-0 untuk Komo kita hari ini sangat membabi buta dalam menyerang dua kali shoot dan akhirnya di syuting kedua berhasil merobek jala dari Sampdoria 1-0 untuk Komo nice go kita lihat bagaimana Jako Podarifa di kesempatan keduanya berhasil diri bebas tidak ada yang mengawal dan syutingan langsung dari dalam kotak penalti hasil membuat kita unggul sementara 1-0 atas Sampdoria skamaka di second striker boleh juga nih tapi Brobey waktu itu kan yang jadi second striker terlalu nggak cocok gitu kalau skamaka dia lebih stabil gitu speed ada di Brobey tapi skamaka punya kepimpin segalanya yang buat jadi stabilis di depan gitu loh stabil gitu berdirinya di depan nggak gampang goyang nggak gampang itu-itu yang dibutuhkan oleh seorang second striker sebenarnya yang luka skamaka ke Ejif Elmas ada Brobey kepada Zirkov ada siapa yang dituju skamaka skamaka sebuah tendangan yang masih melembung tinggi di atas gawang kontrol tidak ada yang bagus tapi tendangannya masih terlalu jedar-jeder tapi inilah dia sebuah skema penyerangan yang sangat-sangat baik diperagakan oleh Komo hanya saja finishing yang masih kurang sedikit lagi saja untuk menciptakan goal keduanya di cecar abis Tandoria hari Ferrari ke Aguelo Aguelo Ferrari Ferrari Oke direbut oleh Brobey langsung saja Brobey Oh masih bisa ditepis oleh penjaga gawang bagaimana Brobey mencoba untuk memelankan larinya untuk men-setup bola agar bisa masuk tapi ternyata masih bisa ditepis oleh penjaga gawang nampaknya terkena lengannya tadi lemparan Oh maksud saya tendangan penjuru kalau ini Zagoef langsung saja tidak perlu diarahkan berikan kepada Quincy Timber yang masih melenceng di sisi kanan membabi buta 26 menit baru berjalan Komo sudah memiliki banyak sekali peluang tercipta di babak pertama ini kita lihat bagaimana Quincy Timber nyaris-nyaris mengandakan keunggulan dari Komo sudah tercipta lima shoot dan tiganya adalah on target dua dari on target bagaimana Brobey tadi tendangannya juga on target tapi masih bisa ditepis-tepis sekali oleh penjaga gawang sehingga menghasilkan corner kick dan lagi-lagi patah serangan dari Tandoria tapi mereka berhasil mengganggu tapi play on ternyata bisa ada pelanggaran tadi kamaka kali ini gagal dan lagu Mina lagu Mina udah saja di atas ada Elkan yang sudah menunggu disitu pada Alanzagoef Jakoboda Riva ke depan dia dari kawannya dari kawannya samping ada Timber Timber kepada Zirkov Zirkov Brobey dan Elmas Elmas yang dituju tapi Elmas gagal untuk mengatasi hadangan dari Ronaldo Fiera lagu Mina kali ini ada Elkan Jakobo Jakobo direbut oleh Sabiri Wagliarela lepas dia ada Alanzagoef Zirkov ada Skamaka oke ada Dariva lagi-lagi sebuah penyerangan raul dari Jakoboda Riva cari kawannya Elmas ada Zirkov yang dituju tapi di cut oleh seorang pemain dari Sandoria Gagal penyerangan dari Komo hal ini Leris berikan kepada lagu Mina lagu Mina dicegat oleh Domenico Crisito Skamaka kali ini cepat saja Elmas Skamaka berikan kepada Alanzagoef ah kat tadi sayang sekali sebuah skema penyerangan yang cukup bersih tapi sayangnya mati di sentuh anak akhir temparan ke dalam kali ini Alanzagoef ada Timber Timber berikan bola ada Brandon Brobe yang lepas tapi dalam posisi offside kita lihat tipis kalau misalnya pakai aturan offside baru harus full body itu nggak offside bro tapi ya ini game jadi nggak relevan lagi dengan berbagai aturan kompetisi format baru dan aturan offside baru jadi kita butuh game yang baru mungkin ada pesaing FIFA dan eh pas yang layak dicoba tapi masih nunggu aja dan inilah dia semenjak 26 menit pertama 5 shoot 3 go on target tidak ada lagi shoot shoot lagi yang tercipta untuk Komo lama kurang lebih 20 menit terakhir dan Berezinski baru kelihatan sepertinya ada satu pergantian pemain dari Sampdoria dan mungkin itu saja Berezinski Aguelo dari kiri lagi lagi gagal berduel Zagoyev sangat baik sekali di sisi kanan hari ini Ejif Elmas pada Brobe Brobe melewati satu pemain Brobe Brobe masih Brobe Brobe yang masih bisa di blok oleh salah satu back dari Sampdoria Zirkov kali ini kepada Timber cari kawan ada Dariva Dariva ada Timber lagi-lagi Emping ada Elmas ke Brobe lagi-lagi Brobe yang masih melenceng beberapa pergerakan Brobe sebenarnya bagus tapi masih belum bisa menemukan sentuhan akhirnya kita lihat bagaimana dipermainkan sebenarnya ini backpack dari Sampdoria yaitu punya virtual red punya itu dia punya logo itu jadi sarung tangan boleh juga virtual red bisa bikin sarung tangan juga dan sekali lagi ini patchnya pakai virtual red terus plus UML dan sisanya editan saya sendiri karena dua-duanya open source enaknya kayak gitu jadi kalau mau bikin senak jidat asalkan kalian ngerti editing pass ya itu jadi kalau Viva ya kayak gitu Viva nanti tinggal ditambah mod Liga Indonesia udah selesai atau mod Viver gitu kan ya ada banyak mod-mod-mod yang Viva juga tapi Viva kayaknya lebih lebih taktis tapi saya belum tahu cara ngeditnya dan Viva lebih berat dia pakai unrealisme apalah itu kalau patch lebih ringan nantara apakah saya akan lanjutin ngedit ngedit patch lagi di musim ini atau saya pakai football life 2023 aja ntar kita lihat aja karena football life tentunya lebih update dan tinggal terima jadi tapi cuma saya mau ada Liga Saudi nya sekarang ya Liga Saudi Liga Amerika Liga Mexico itu penting semuanya daripada Liga Colombia Liga Chile mungkin saya bakal ganti sama Liga MLS tapi dibikin dua trap masalahnya nggak bisa disatuin jadinya yang Eastern sama Western Conference itu jadi dua kompetisi yang beda dan nggak bakal ketemu mereka bro B bro B bagus sekali bro B Oh sebuah save dari penjaga gawang yang sangat baik dari penjaga gawang hari ini Samdoria mengamankan bolanya masih 1-0 ternyata skornya jadi masih terbuka lebar untuk Samdoria untuk menyamakan kedudukan jika mereka bisa dalam tanda artian mereka tidak bisa ini eh Alanzago F skamaka jauh berdepan ada Westpo sekarang yang dituju TV Mandanda Domenico Crisito ke Jakopoda Riva ada Quincy Timber masih 70 menit waktu berjalan Bro B kali ini kepada Elgif Elmas mundur ke belakang ternyata tadi udah ngarain kedepan loh padahal Aduh Hai Ferrari kayak roca ini wonder kit dia ho kayak roca beresenski Hai press terus oleh Bro B Hai Egy pelmas nice ke Quincy Timber Kubei masih bisa mengumpankan bola ada skamaka berikan kepada Zago F Zago F masih Zago F Zago F yang dituju Zago F Jedara Oh my God Oh my God what a goal by Zago F Zago F udah cape malahan ya Saya ingin saya ganti Bagaimana Dari Didepan muka gawang itu Didepan muka keeper itu ditendangnya Tapi jeder banget itu Jadi keeper gimana mau save nya Oh my God What a goal What a beautiful goal Zago F sempat dihentikan Seperti Aguelo yang jadi kapten hari ini Tapi kita lihat sekali lagi Tendangan jedarnya Zago F Tidak mampu diamankan oleh keeper dari Sampdoria 2-0 untuk Pomo Kita setel dulu Sudah beberapa pemain yang sudah mulai lelah Jadi kita Tamakan untuk mereka segera Bisa mengungsi kutronnya bisa main Terus sisi kiri mungkin Honda Kalo Dariva biarin aja Jadi depan semua ganti Karena Apalagi Brobe sama Skamaka itu Mereka biasanya gantian sekarang main bareng Cukup bagus Skamaka dan Brobe Walaupun hasilnya Kurang kelihatan Di papan skor Gak ada nama mereka Tapi ada satu asis tadi dari Skamaka Dengan Brobe banyak sekali percobaan-percobaan yang bagus Hanya tinggal tunggu waktu aja itu Timber Timber Trone Oke nice Oh Wow Hampir saja ada tiga pemain Tapi saya bingung tadi Tidak bisa Mendapatkan sebuah peluang bagus Domenico Crisito kepada Witan Zulaiman Kosong dia Witan menerima bola Witan mencari kawannya Dapat Oh Kali ini Harusnya bisa di crossing Dan ada Kutrone Tipis saja Di sisi kiri Penjaga gawang Masih belum ketahuan nama penjaga gawangnya Saya belum lihat soalnya Tapi bagaimana crossing dari Witan sebenarnya sudah cukup baik Dan hanya tinggal diceploskan saya Tapi tenang Tenangkan Kutone Masih belum menanggungi sasarannya Nah Stefan Gori Ternyata Oh ini penjaga gawang Komo dulu Makanya mereka sudah kenal Karakter pemain-pemain Komo Sepertinya Seperti Dariva itu pemain lama Tapi malah Kecebulan sama gol Dariva Aduh Witan Ke Egy maksudnya Egy Dariva Coba cari kawan Ada Olise Tidak offside Witan Berikan kepada Kutrone maksudnya Masih Kutrone Balik ke belakang Ada Ken Honda Ken Cari kawannya Timber kali ini Cari temen Cari temen Cari temen Witan Ke Olise Olise Ada Kutrone yang dituju Tapi Apakah offside Offside Sayang sekali Kutrone gagal untuk mencatatkan namanya di papan skor Lihat Bagaimana Tipis Kalau misalnya pakai aturan baru Kutrone tidak offside tentunya Nah yang kayak gini nih Yang kayak gini kalau misalnya gol Anda Anda gak bisa protes Mereka gak offside Jadi Mau gimana ya Mungkin nanti bakal ada jadi sweeper lagi 4-4-2 bakal berjaya lagi Formasinya Jadi 4-4-3 High defensive line gak bisa Dianelin lagi gitu loh Luang terakhir untuk Sampdoria Elkan ada disitu Buang saja Dariva Bentuan terakhir Jedar Langsung saja Sika 0-2 Kita menang Dan That's a good point Karena kita dapat clean sheet Nah ini keepernya siapa Bukan gomis kan ya Hari ini Saya lupa keepernya Tapi keeper kita kayak barely hold the ball Gak pernah megang bola Malahan keeper kita Gak pernah megang bola Lihat gak ada shoot Mandanda Gak megang bola Sudah dapet 5 Jadi Keeper kita udah kayak Emi Martinez aja Cuman Langak Longo Lihatin orang udah main bola kalian sana ya Oke Match day 7 Kita menang 2-0 Masih kokoh di puncak kelas men Tidak pernah kalah Selama musim ini Jadi What a wonderful Journey for Como in Season 4 Dan Kita lawan Roma Sebenarnya Mau 2 pertandingan juga gak masalah sih Sebenarnya saya agak Ada masalah juga Oh Leverkusen menawar Nianzo Nah If you want to get Nianzo You must get this Point Kalau enggak Gak bakal saya terima Udah Kita lawan AS Roma aja dulu Oh Mulai minggu depan saya bakal coba ya Tapi itu minggu depan ya Tiap hari ada Senin sampai Jumat Kalau Kalau tiap hari ada kan asik tuh Ya kan ya Gives white Pargini Zagoeva Zagoeva Ada lagi apa Ada Witan Ofana Coba lihat dulu Ya no question sih No question Tapi ternyata Witan lebih bagus ya Wellen Physical contactnya Dan love passnya lebih bagus Wah Witan aja ya Sekali-sekali kita coba Witan di CM Terus nanti ganti sama Zirkov Kaptennya Mandanda Langsung aja kita sikat Sekarang kau Ada Paulo Dybala Zalowski Dan beberapa teman-teman lainnya Di Roma Bentar kita lihat aja Jangan lupa Lupa Entah Tidak 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 Tak Tidak 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 emang ada game Eurocam ya baru saya lihat selamat menikmati Undown ini game apa nih ntar saya lihat ya Oke stadion Olimpico kandangnya Roma dan Lazio dan kandangnya Italia juga ini stadion nasional pemerintah udah kayak GBK ya jadi mari kita lihat saja bagaimana sang tim ibu kota beraksi biasa lama intronya dan uh berkabut baca hari ini pada Mars kumbula kayak Gonzalo Villar kumbula tepat sekali Roma dalam mendistribusikan bola mereka juga berniat langsung menyerang ini kita King seri A sekarang statusnya tapi Roma mencoba untuk mah Udeta gelarnya ringkat berapa sih lu hehehe Oi Han Sanchet wins the ball berikan kepada Morgan Gipswite cari kawan Gipswite pada Gianluca Scamaka ada Witan Witan kepada Olise tweet run and santai hook oh oh wow ini siapa nih tangannya putih Kepalanya item Witan eh Carlos Perez postwnyora Pagan Striker hari ini kasih saja kepada Witan Witan oke dapet disitu Gives White kasih bola ah rebut Olo Dybala versus Lacroix tentu saja Lacroix yang menang dari segi postur udah kalah Dybala dan kita masih juga belum ada register shoot dari kedua tim di 10 menit pertama Mancini kepada Zalewski Matia Vina dapet Oh Zalewski lagi-lagi eh udah pencet R1 R2 tapi malah tetep aja ketendang dulu saya pernah coba nampilin apa yang saya pencet tapi ternyata gak terlalu berjalan mulus gitu gak keliatan juga soalnya Dybala mencoba merebut bola lebih saja oleh Mandanda keren nih Mandanda glossnya juga ada oren-orennya Roma lebih menguasai bola ya apa kita harus keluar dengan cara bagaimana ya karena umpan-umpan kita build up nya sangat cepat jadinya tidak begitu apa namanya gampang banget buat musuh untuk mendapatkan bola dengan cepat either masuk ke tackle atau ke intercept pitan sekamaka sekamaka there astrofili kita gak dapet sekamaka oke hampir aja curi celik Carlos Perez oh Carlos Perez kiri kalau misalnya ada olisi agak susah nih bertanya oh pelanggaran itu asid lu bukan pelanggaran tak tackle kau mau oh ihan witan oke ada dua pemain di depan satu dua nyari tiga empat lima enam tujuh elapan milan dulu nah ini cara posisi ini sebelas 12 nyampe gak nah 12 gak nyampe ini main operan atau mau niat main sih komo main 31 belum ada shoot dari komo tapi posisi ini gak 60% lah Roma setidaknya kita main mainin dulu oh ihan keep swipe oh nyaris nyaris mulu kerebut dulu kayaknya interceptnya Roma jago nih persperes niazo lewat niat hati ingin men-tackle oh tendangan dari main Roma masih bisa dimentahkan oleh keeper nomor satu kita stevie mandanda kalau saya itu tackle nyazo dipakai buat tackle harusnya gak boleh apa tadi yang nendang terlalu direct kayaknya zalowski deh dikiri kan zalowski kanan kanan itu Carlos Perez kanan misalnya banyak banget ini pemain turki chef demir celik dan Carlos Perez kali ini bukan pemain turki ke Inggris ini Perez dari Spanyol pellegrini oh ini pele pelegrini hitam kok atau itu rambutnya doang saya kira warna kulitnya juga tadi mungkin lah pellegrini hitam salah face itu dia pemaka keeps right oh kecolongan sama mancini sepertinya baiknya Roma sangat wadidaw jiwa harus peres oke kosong itu zalowski mudah saja lagi-lagi mandanda di uji coba oleh berbagai macam tantangan di babak pertama ini Roma lebih banyak menekan sudah berapa kali tendangannya yang berbahaya mana anda pertandingan pertama udah kayak Emi lawan Indonesia babak pertama pas babak kedua langsung Emi babak keduanya eh ya Emiliano Martinez sudah di lawan Indonesia babak keduanya udah nggak bisa AFK lagi diserang terus oh pelanggaran dan jelas sekali ada sikutan nampaknya 1 kuning untuk nomor punggung 5 dari Roma Gonzalo Villar tau kalau misalnya pencetan buat diving kalau nggak salah R3 L3 deh dan itu nggak pernah ngelakuin ya hari gini oke nggak gagal kita untuk penyerangan hari ini kuitan oh nice ini tak makan langsung aja uh tendangannya kenceng lagi sekamaka mau coba power shotnya Zagoef tapi cuma Zagoef berarti yang bisa nendang kayak gitu ya oh harus dikontrol dulu mungkin ya karena dia first time ini first time kick tapi ya udah bebas itu sekamaka dan tendangan pertama kita tendangan yang sangat-sangat berbahaya bagi Roma 4 menit tambahan waktu rantai dulu nggak sih oke biarin aja lepas stigma ini mah dia juga masih santai kosong-kosong Komo dan Roma tidak mendapatkan hasil apa-apa di babak pertama masih ada Jose Mourinho nih pelatih yang paling saya respect karena seru kalau ada Mourinho kalau Mourinho sudah tidak melatih lagi udah nggak seru lagi itu bola selalu ada yang seru tapi Mourinho itu adalah salah satu pelatih yang paling menghibur lah taktiknya juga nggak jelek-jelek amat kan dia bisa nyesuaiin supaya dengan kebutuhan tim gitu di anda lihat sendiri Roma dapat gelar telah dilatih Mourinho cuman Potenham doang yang ngaib oke sekamaka sekamaka lagi-lagi oke nice one oh kenakat lagi hari-hari kenakat dan Zalowski wah lewat dia Lakruah mengejar dari luar Indika ngajah udah olise ntar lagi ada pergantian dari saya udah nggak cocok ini buat pemain-pemain ini main Oihan Astrophili hari gini hari gini lewat aduh malah keluar lagi dia bolanya Astrophili offside offside kah tapi ternyata masih bisa ditangkap juga oleh keeper Roma hari ini Vindal daluski versus parigini going back kita bukan priority buat bertahan ya ini kita nggak bisa tes nih Zirkov jadi CM tet demir astrophili nice quick counter bisakah kayaknya nggak bisa nih polisi oke dapet yuk give swipe hmm 1-0 dan rang itu kayak gitu Roma kita nge-shit nggak banyak tapi satu kali nge-shit udah langsung bye-bye anda Zirkov jadi gantiin olise aja nice goal dari Morgan give swipe atau kosong buat Komo setelah dibabi buta serangannya AS Roma malah justru yang kebobolan lebih dulu kita lihat bagaimana proses terciptanya goal well tapi apa itu yang ngasih asis yang jelas ada olise disitu dan sepertinya sama kakak ya mudah saja menaklukkan Vindal 1-0 untuk Komo Zirkov masuk untuk ada pertahanan bentar dulu kita ganti yang lainnya juga udah 62 menit pin Egi Probe Sancet kata dia ngasih sementara tambah Jarifa nah udah jadi udah dampak pergantian tinggal satu lagi ya harusnya ini tiga kan ya tiga Mancini ya back yang cukup solid dari tadi dan back-back Roma memang cukup-cukup solid Astrofili tuh kan kenakat terus loh kasih bola-bola kayak gitu pasti kenakat ada-ada aja mati ya Vina Gonzalo Gonzalo Mancini bukan sih namanya ya bukan deh pokoknya Mancini aja Lacroix masih cukup lumayan dia di tengah Tancet Probe tuh dapet kan dia ada aja satu pemain Roma yang bisa nge-handle taktik saya kayaknya mau ganti Gipswite sih cuman biarin aja dia yang ngetak gol tadi hadiah kayak mainnya lebih lama Gipswite gagal ngeng aduh Egi Gatsos Zalowski wooo buang buang gile hampir aja Bundiranda ya Astrofili siapa tuh out siapa oh saya out saya tuh Aparo main Aparo aja kali ya 1-0 sementara Komo unggul Dalowski Sert Demir Jakobo Dariva wins the ball Lacroix gagal Lacroix menang bahaya oke nice Kastrofili gagal berapa kali intercept Roma untuk pemain-pemain kita umpan-umpan kita selalu di intercept luar biasa ini pemain-pemain Roma sebenarnya kita kalau kalah pun ya Roma mainnya lebih bagus harusnya daripada kita tapi ya ini singnya ini singnya lebih bagus kita dan keeper kita luar biasa di babak pertama jadi sorry to say hampir aja kebobolan lagi anda menit 81 Kastrofili melancarkan sebuah tembakan yang masih bisa ditepis oleh Vindal ya terlalu mudah mungkin karena posisi nembaknya masih belum terlalu sempurna kalau lebih deket mungkin dan lebih kenceng Modyarkal Vindal Jensen ini tara nordic keturunan nordic tapi real face-nya gak ada ya Vindal Jensen Faro Jimenez lancarkan umpan kepada Kastrofili ditangkap saja dengan mudah oleh Vindal oh apa yang terjadi bola tadi sempat mengenai Egi sebelum berhasil dikontrol dengan baik oleh barisan pemain-pemain Roma Herb Demir dibermain dia Wilson oke nice one Broby giving bow Brian Christante ada disitu luar biasa pemain Roma bisa mengcover banyak sekali posisi dan berhasil mengatasi eye press kita juga ada Nianso disitu duel udara menang tapi bola kembali lagi jatuh ke Wilson Gonzalo Villar sudah mendapatkan kartu kuning dan sudah dalam batasnya Yerkov kali ini merobot bola berikan kepada Alvaro Jimenez Alvaro Jimenez X aja X aja segitiga iya bulat dua kali jeder lewat kolong 2-0 sorry to say Roma but we are effective in counter attack that's all sebuah asis dari Egy Malona Fikri kepada Alvaro Jimenez menggantalkan keunggulan kita menjadi 2-0 atas Roma luar biasa Egy dan lewat kolong kah ya lewat kolong gak sih tadi atau lewat samping mari kita lihat sekali lagi tayangan ulang Egy kayak lewat kolong sih cuman ya terlalu cepat itu 2-0 udah tinggal AFK gak sih masih ada 2 menit lagi siapa tau jadi gak kosong Egy high res high press nanti Michael Long kesempatan terakhir untuk Roma Justin Kuliver gagal Dika umpan langsung pada Brobe yang langsung saja ditiup oleh Fluid Wasit another clean sheet clean sheet berturut-turut mungkin dan Roma Takluk di kandangnya dengan skor 2-0 yang tidak terlalu besar tapi worth it lah ya dan sepertinya saya akan segera mengakhiri episode ini karena saya punya kerjaan lainnya sudah memanggil jadinya thank you for watching mandanda luar biasa apalagi main pemain yang depan yang hanya memanfaatkan beberapa peluang saja kita sudah bisa unggul atas Roma yang sekarang berada di peringkat 17 dengan 6 kekalahan dan 2 kemenangan agak sedih juga Roma padahal mainnya bagus tadi ya pastinya ini cuma sementara karena baru matchday ke 8 nanti ada matchday ke 9 dan UCL kita lawan AC 9 dan kita ketemu sama leverkusen lagi kalau gak salah jadi itu akan ada di next episode kalau bisa naik itu di hari Jumat mungkin ya jadi episode ini hanya 2 pertandingan aja dan ya itu ada berita apa sebelum kita close coba kita lihat oke scouting result ada 3 tapi saya gak terlalu merhatiin pastinya ya nah Goretzka Willock Nkungku Julescone Brozovic Sandro Tonali ini boleh Sandro Tonali baru nih Tonali atau Royas ya gak tau apakah saya harus dapetin Tonali karena ini darah Italia ada dalam Tonali ya ntar kita akan lihat aja kalau kita butuh atau enggak dan untuk pemain kita Niazo apakah masih belum belum ada jawaban dari Leverkusen ya wow Leverkusen kalau kalah lawan kita ya kan bisa seri kan ya berarti gagal batal kalau dapet dapet Niazo lihat aja nanti ya what's up lo semuanya thank you for watching see you next stream and video maybe minggu depan pokoknya udah ada live tapi pagi kemungkinan karena saya mau live nulis live writing rencananya ya di Otsubulu semuanya thank you for watching see you next stream and bye 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 selamat menikmati